Ada banyak momen menarik yang mencuri perhatian di ajang balap motor dunia MotoGP 2024 di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu Salah satunya adalah pertemuan dua seleb Indonesia, Maya Estianti dan Nikita Mirzani Diketahui Maya Estianti jadi perbincangan hangat saat mengibarkan bendera finis di MotoGP Ibu Al-Eldul itu mengungkap pengalamannya yang luar biasa itu di akun Youtube Maya Al-Eldul TV semalam, Senin tanggal 30 September tahun 2024 Namun, ada momen menarik lainnya yang terekam di video Maya tersebut Yakni saat istri Irwan Musri itu bertemu dengan Nikita Mirzani Dalam satu kesempatan, Maya tampak menyapa Nikita Mirzani dengan ramah Ibunda El Rumi ini meminta Nikita Mirzani melambaikan tangan ke arah kamera Coba dadah dulu dadah dulu, masuk kontenku Ujar Maya Estianti menyapa Nikita Mirzani di video Hai Miki, lanjutnya Nikita Mirzani lalu melambaikan tangannya sambil tersenyum Bunda, ya Allah jauh banget, balas Nikita Mirzani Semoga kasus anaknya cepat selesai ya, kata Maya Estianti mendoakan kasus Woli Amin, makasih bun, ucap wanita yang akrab disapa nyai itu Kita doain, tambah Maya Estianti saat menutup momen pertemuan singkat itu Lewat Instagram pribadinya belum lama ini, Nikita Mirzani juga tampak mengunggah beberapa momen menarik saat berada di sirkuit Mandalika Wanita cantik kelahiran tahun 1986 ini memposting foto bersama beberapa pembalap MotoGP Nikita Mirzani tampak berbincang-bincang akrab dengan pembalap Fabio Quartararo Artis berusia 38 tahun ini juga mengunggah potretnya bersama Mark Marquez Sementara itu, Nikita Mirzani diketahui telah melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur Fadel Bajideh dituduh melakukan persetubuhan dan aborsi terhadap putri Nikita Mirzani yang bernama Loli Terkini sudah ada belasan saksi yang dimintai keterangan atas laporan Nikita Mirzani tersebut Laura Meizani Mawardi alias Loli juga sebelumnya sudah menjalani visum lanjutan Fadel Bajideh seharusnya diharapkan untuk menghadap penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 September tahun 2024 lalu Namun, seperti disampaikan oleh kuasa hukumnya yakni Lasman Arief Nasution, Fadel berhalangan hadir Jadwal pemeriksaan pun ditunda karena alasan kesehatan Fadel Bajideh baru akan dimintai klarifikasinya pada tanggal 4 Oktober tahun 2024 mendatang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.